Menteri Sosial Teririsma hari ini menyerahkan akta kelahiran dan kartu identitas anak kepada 122 anak Panti Asuhan sekota Batam di kantor Kejaksaan Negeri Batam Penyerahan akta lahir dan KIA tersebut merupakan program 100 hari kerja Kejari Batam dan juga merupakan bentuk upaya Kejaksaan selaku pengacara negara dalam membantu kelengkapan dokumen identitas diri bagi warga negara yang membutuhkan termasuk anak-anak Panti Asuhan Menteri Risma mengatakan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang pelindungan anak setiap anak Indonesia wajib dan berhak memiliki identitas diri sehingga anak-anak Indonesia memiliki hak sipil, diakui, dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara Kejari dan Pemda yang telah memberikan hak pada anak bangsa ini untuk diakui secara keluarga negaranya karena sebelumnya, sebelum dia terdaftar di itu artinya dia masih ngambangkan tapi sekarang dia sudah diakui sah sebagai warga Indonesia de facto nya dia ada di Indonesia, sekarang dia punya daya lainnya memang itu kadang dilema juga untuk daerah kan kalau dia mengaku itu, padahal dia, tadi tahu kan, tadi bukan hanya dari Batam itu kemudian beban itu menjadi ke daerah nah itulah yang saya sangat paham karena itu kemudian kenapa 2 tahun itu saya musulkan untuk apa namanya, anak yatim, kemudian lansia miskin dan orang-orang disabilitas selain memberikan apresiasi, Risma berharap program yang dibuat oleh Kejaksaan ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga seluruh anak-anak Indonesia yang kurang beruntung dan membutuhkan dapat terfasilitasi Risma juga meminta kepada seluruh instansi yang memiliki kewenangan untuk membantu anak-anak asuh yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan memberikan pelayanan kepada mereka secara maksimal dari Batam Kepulauan Riau, Irfan Fanani, UTP mengabarkan